Intro Oke welcome back to my channel Bagi yang udah update Kali ini kita telah mendapatkan pulau baru Yaitu pulau Panghazard Disini kita akan berhadapan dengan Caesar clue Namun saya lihat disini Mapnya masih Kemungkinan story Panghazard ini Sampai Pada Momen dimana Zuru Melawan si Monet ya Nah ini adalah gambaran Pulau Panghazard Ini kalau gak salah Bagian dimana pulau ini Yang di Mancurkan oleh Akainu ya Akainu atau Sakazuki Kita eksplor dulu Hampir semua pulau itu diselimuti oleh api Dari Sisa-sisa pertarungan Aokiji Dan Akainu ya Saya ingat ini momen Oh iya ini momen dimana Kupi, Zuru, Usopp dan Robin Ketemu sama naga Naganya Pegapang ya Terus Disini juga mereka akan bertemu Bagian dari tubuh Kinemon Kalau misalnya Nah disana kayaknya itu Bagian dari Sisi Aokiji ya Bekas Kerusakan yang diakibatkan oleh Aokiji Jadi disana Itu tempat pusat Penelitian Caesar clue Disana juga kita akan berhadapan Kemungkinan ya Berhadapan dengan Tashigi Lau TS Smoker TS Monet Bergo Nah ini saya ingat ini Ini Tepat mengingatkan saya pada Momen Dimana Lupi Dan DKK Itu kedinginan ya Oke kita eksplor disini Ada tiga cabang Saya pilih sebelah sini aja dulu ya Tunggu dulu ini Oh besar nih Oh ingat 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 Ini penjaganya Bang azar itu Yang dua Atau kembar ya Oke Ah jaringan Biasalah Jaringan Murahan Nah Disini Agak sedikit susah Kalau main OPBW itu Pas malam hari Malam aja ya Ya Jai balik lagi nih Apa-apaan itu Apa-apaan itu Sudah Jika sudah jalan Kita coba Explore bagian Sebelah kanan ya Nanti akhir Yang tengah Akhir aja ya Ini udah nyampe ini Kita lihat dulu ya Yang tengah Ada apa sih Yang di tengah Tunggu dulu Ada siap Bang lagi Nanti Malik lagi Ini Ada Wui Mantep ini Skipnya Lumayan ini Ya Oke Kita balik lagi Kita lihat dulu Di bagian tengah Ini ada apa ini Oh ini Pintu kerbangnya Ke Pusat penelitian Cesar clue ya Bekas Tempat penelitian Vegafunk Oke Kita coba ya Tadi di sisi kanan Belum kita periksa ya Ada apa itu Di sana Willi Mereka Bum 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 enggak ada kita coba lulusuri ya kita masuk ke tempat penelitian ke laser flow ya oke kita udah masuk kalau enggak salah disini tempat dimana ada bentrok ya bentrok antara laut TS nasigi dan smoker kalau enggak salah disitu mari itu kekuatan laut oke kalau enggak salah saya ingat salah satu momen disini ya kalau lihat gerbang oh iya ini laut kalau enggak salah keluar dari gerbang itu oke kita coba masuk ya ini tampilan dalamnya ini emang keren emang game ini mempercayai game play dari game ini memang sungguh nggak ngebosenin kalau saya sih nggak bosan mainnya ini ada dua tempat ini portal kita coba kita coba sini dulu sekali aja ada portal lagi ya oke kayaknya udah mentok anjay ini sinyal cobaan cobaan kita balik lagi tadi yang dibawa belum diperiksa ya yang dibawa itu periksa tulinya masuk oh ini tempat pertemuan kalau enggak salah disini ada monet ada pergo ada love ada scissor glow kalau enggak salah sih ya disini monetnya lagi baca buku kalau seingat saya di animenya ya atau manganya oke mentok kita balik lagi lah oke nanti itu diperiksa coba kita ke sini yakin disini ada portal ini nah coba kita masuk dulu ya oke kita masuk oke kita telah berhasil masuk kita telusuri dulu ya ini tempat arahnya ini tempat arahnya nanti kemana itu ini tempat apa itu terbakar oh iya ini ada satu momen ya disini gimana lupi lupi smoker dan dkk ya itu ditangkap tapi smokernya itu dituker jiwanya oleh law jadi yang di dalam smoker itu itu adalah tasigi sedangkan di dalam tasigi itu adalah smoker mungkin dua karakter itu nanti dapat skin ya saya gak tahu juga sih kali aja di update kali ini tasigi dan smoker mendapatkan skin tapi yang jelas untuk mendapatkan skin tersebut kalau sendiri ya pasti dengan cara up memang ini cobaan dari game by twin tapi kalau saya sih bodo amat oke disini tempatnya ada momen lucu itu Zoro selamatkan tasigi disana juga disini juga sanji nanti ngejek si Zoro oke dan sinilah tempat kita akan berhadapan dengan monet salah satu bertinggi oke oke makanya masih di tahan itu ya nanti nanti ada update lagi itu kayaknya emang mentok lawan si monet kita mungkin belum bisa ngadepin Virgo dan Caesar Claw ya tapi saya yakin ini tapi gak tahu juga sih saya ngarepnya ada Aukiji time skip soalnya disini di anime maupun manga ada Aukiji time skip disini dia nyelamati si smoker ya yang hampir mau dibunuh oleh doplamingo nanti besar kemungkinan bos di pulau ini kemungkinan adalah doplamingo setelah kita ngalahin Caesar Claw sama kayak kita ngalahin Moria ya dipikir Moria itu boss terakhirnya eh katanya si Kuma kayaknya udah habis ya udah mentok itu udah kita telusurin semua map nya jadi semoga bisa ngasih ya ngasih gambaran buat pemain yang belum sempet ninjakin kakinya di pulau Pangazab semoga bermanfaat dan menghibur jangan lupa di subscribe di komen dan bantu share ya biar channel kita ini makin berkembang lagi terima kasih banyak salam kerentuk calon guru salam kereta